Hai guys ini yang terjadi di desa terapung di kala air laut surut penasaran ya simak videonya tonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe selamat pagi siang malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat cukup makan cukup tidur cukup uang dan cukup semuanya saya mengajak teman-teman untuk melihat keadaan di desa terapung di kala air lagi surut beginilah keadaannya teman-teman yang tampak cuma pasir dan lautnya jauh dan beberapa biota laut atau hewan laut yang terjebak dengan keadaan yang seperti ini ini adalah gulu babi atau tayom di daerah kalian apa namanya ya teman-teman biota laut ini tergolong yang berbisa dan ini adalah kingsang di daerah kami ini dibilang disebut rumah ikan teman-teman bisa lihat sendiri ada ikan-ikan kecil yang bersembunyi yang bermain di antara bulu bulunya dan biota laut ini hidup ya teman-teman dia biasanya menempel pada karang biota laut jenis ini banyak diambil dan digunakan sebagai penghias akuarium ikan-ikannya bebas berenang bermain-main di antara bulu 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 bukan bulu bulu ketek teman-teman ya bulu defining melindungi dirinya dengan stik seperti ini dari duri-duri yang ujungnya tajam dan ini teman-teman lihat sendiri ikan kecil-kecil ikannya kecil-kecil cantik-cantik seperti di aquarium wow lanjut lagi teman-teman kita lihat ada kepiting ini kepiting atau ketang kepiting jenis ini bisa dimakan mereka terjebak jika air dalam keadaan surut dan ini kerang terima kasih telah menonton! ini adalah kerang kerang ini sementara pelan-pelan berjalan atau merayap mencari genangan air teman-teman bisa lihat sendirian dia juga terjebak dan menunggu air pasang lagi cantik ya teman-teman cantik ya teman-teman menunggu air pasang sekarang tadi saya coba angkat beginilah seperti siput ya dan saya lepas lagi dan dia mulai merayap di depannya ini kayaknya antena ya pakai antena untuk alat perabah selamat menikmati wow di laut juga ada bintang namanya starfish starfish ini terjebak juga bukan cuma di langit ada bintang teman-teman di laut juga ada bintang lihat kakinya terangkat sepertinya dia mulai kepanasan sehingga kakinya tergulung ke atas saya coba angkat tenang ya guys saya bantu kamu saya letakkan di air di kampungmu ada yang seperti ini ya teman-teman kalau di tempat saya di kampung saya kami bebas memegang biota laut bintang-bintang kerang-kerang seperti ini beginilah keadaan mereka jika air lagi surut tampak rumput laut pasir ini lagi yang jalan kecil ini kerang ini bintang-kerang bintang laut lihat teman-teman kolong rumahnya kering yang tampak pasir-pasir dan rumput laut atau biota laut lainnya yang berseraka dan ini tampak sudah mulai air pasang kebetulan saya mengambil video ini sementara jalan turun ke bawah berjalan di antara kolong-kolong rumahnya masyarakat di kampung ini oke teman-teman di kampungmu ada yang seperti ini ya demikianlah video saya tentang keadaan di kala air surut di desa terapung teman-teman sudah melihat bagaimana keadaan biota laut yang terjebak ketika air lagi surut terima kasih teman-teman ya sudah meluangkan waktunya menonton video saya ini jangan lupa di subscribe dan like comment dan kita jumpa lagi di konten selanjutnya yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Añoaki Channel river eurs but also the the Terima kasih.